Halo teman-teman, perkenalkan saya Arya Nurul Azara dan pada video kali ini saya akan membahas tentang Pecten Jacobus atau biasa yang dikenal dengan sebutan kerang mediternia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas lebih dalam lagi tentang kerang mediternia ini, mulai dari cara hidupnya, morfologinya, bahkan manfaat-manfaatnya juga kandungan gizinya bagi kita adalah loh teman-teman. Untuk itu, mari simak video ini sampai selesai. Sebelum mengenal lebih dalam, mari kita membahas tentang morfologi dari Pecten Jacobus ini, di mana yang pertama ada itu tubuh dan juga cangkangnya. Nah, Pecten Jacobus ini memiliki cangkang yang cenderung datar dan juga berbentuk bundar atau segitiga dengan jari-jari yang menghubungkan kedua sisi cangkangnya. Untuk warna cangkangnya sendiri ini bisa bervariasi loh teman-teman, mulai dari warna orange, warna coklat, bahkan ada warna merah muda. Nah, cangkangnya juga ini tempat organisme tinggal dan juga dapat melindungi dirinya dari predator-predator yang ada di laut. Nah, yang kedua ada Pecten. Dari namanya sendiri, Pecten ini adalah organ berbentuk kipas atau sisir yang terletak di bagian dalam cangkang dari Pecten Jacobus ini. Organ ini digunakan untuk menyaring partikel-partikel makanan dari air laut. Untuk yang ketiga, yaitu mata dari Pecten Jacobus ini, di mana matanya memiliki struktur yang sangat unik. Mata ini dapat mendeteksi cahaya dan juga perubahan intensitas cahaya loh teman-teman. Namun, tidak dapat melihat objek atau gambar secara jelas. Mata ini lebih berfungsi untuk menentukan waktu dan arah cahaya. Untuk yang terakhir, yaitu jantung dan juga sistem pernafasan dari Pecten Jacobus ini. Di mana seperti Bani Kewa 010-nya, Pecten Jacobus ini memiliki sistem pernafasan dengan insang yang memungkinkan untuk mendapatkan oksigen dari air laut. Organisme ini juga memiliki jantung untuk mengalirkan darahnya. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui tentang morfologinya, kita harus mengetahui juga tentang klasifikasi dari Pecten Jacobus ini. Di mana Pecten Jacobus ini berasal dari Filumolusca, kelas Bivalvia, Family Pectinida, Ordo Pectinida, dan berasal dari Janus Pecten juga spesiesnya, yaitu Pecten Jacobus. Setelah kita mengetahui bagaimana morfologinya juga klasifikasinya, lebih dalamnya lagi kita harus mengetahui cara hidup dari Pecten Jacobus ini. Nah teman-teman, Pecten Jacobus ini yang biasa juga dikenal sebagai kerang laut Jacob's Ladder atau Scalop, memiliki cara hidup yang menarik di lingkungan lautnya lho. Yang pertama, habitatnya. Nah, Pecten Jacobus ini biasa ditemukan di perairan laut dangkal di sepanjang sisir, terutama di daerah yang berpasir atau berlumpur. Mereka ini hidup pada kedalaman yang bervariasi, tetapi biasanya tidak terlalu dalam. Yang kedua, pergerakannya. Salah satu ciri khas dari Pecten Jacobus ini adalah kemampuan mereka untuk bergerak di dasar laut, dengan cara membuka juga menuntuk cangkang mereka. Mereka menggantungkan diri pada gerakan sifat yang disebut berenang pasif. Nah, ketika mereka membuka cangkang mereka, mereka memompah air ke dalam rongga mentel mereka untuk membuat gerakan berenang kecil. Ini memungkinkan mereka untuk pindah tempat teman-teman, atau bisa untuk menghindari predator dengan berenang singkat. Selanjutnya, yaitu makanannya. Nah, Pecten Jacobus ini adalah hewan pemakan pelanton, untuk teman-teman. Mereka menggunakan organ khusus yang disebut dengan Pecten atau sisir, untuk mencari makanan dari air laut. Nah, Pecten memiliki rambut-rambut halus yang membantu mereka menangkap artikel makanan, seperti alga, vitoplankton, dan juga zuplankton. Selanjutnya, ada reproduksi dari Pecten Jacobus, di mana mereka ini berkembang biak dengan cara peminjalan eksternal. Nah, bagaimana sih peminjalan eksternal itu? Jadi, mereka akan melepaskan sperma dan judia telur ke dalam air, di mana pembuahan akan terjadi. Nanti, larva yang baru menetes dari telur, mereka akan berkembang menjadi bentuk dewasa seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, perlindungannya. Cangkang dari Pecten Jacobus ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap predator. Ketika ada ancaman, mereka dapat menutup cangkang mereka dan mengunci diri di dalamnya. Ini dapat membantu melindungi organisme ini dari serangan berbagai predator yang di laut. Tentunya, kalian bertanya-tanya bagaimana sih cara pengambilan juga menangkap Pecten Jacobus ini di alam? Nah, untuk itu kita harus menggunakan pengetahuan dan juga peralatan khusus, di mana peralatannya itu memerlukan peralatan seperti snorkel, masker selam, dan kaki pemoles untuk melihat dan mencari scallop di dasar laut. Nah, yang kedua, untuk pencariannya, setelah anda berada di bawah laut, bisa menggunakan masker dan juga snorkel atau peralatan selam untuk mencari scallop di dasar lautnya. Untuk pengambilannya sendiri, nah, kalau kalian sudah melihat scallop di dasar laut, maka kalian harus siap-siap untuk menggunakan alat pengambil scallop ini untuk mengambil dari dasar laut. Ini dapat melibatkan menggesekan alat tersebut di bawah scallop untuk melepaskannya dari dasar dan mengait scallop dengan pengait alat dan mengangkatnya. Selanjutnya, setelah kalian mengambil Pecten Jacobus ini, harusnya kalian bisa mengeditentifikasi dari Pecten Jacobus ini karena di dasar laut juga banyak jenis scallop yang ada. Tentunya kita tidak boleh semena-mena dan asal dalam proses pengambilan Pecten Jacobus ini. Pastikan juga kita harus memahami peraturan dan aturan yang beraku di daerahnya. Padahal pemeliharaan atau budidaya dari Pecten Jacobus ini adalah potensi yang dapat dieksplorasi, terutama karena scallop adalah komoditas perikanan yang berharga dan juga memiliki permintaan tinggi di pasar makanan laut. Di bawah kondisi yang sesuai, budidaya scallop dapat menjadi usaha yang menguntungkan loh teman-teman. Tentunya Pecten Jacobus ini memiliki manfaat, di mana yang pertama yaitu sumber pangan. Scallop adalah komoditas makanan laut yang lezat dan juga populer. Dagingnya itu biasanya dianggap sebagai makanan laut yang enak dan digunakan dalam berbagai hidangan termasuk sushi, pasta, dan hidangan laut lainnya. Dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat lokal. Untuk nilai ekonomi juga, scallop memiliki nilai ekonomi yang signifikan di pasar makanan laut. Produk ini dapat menghasilkan pendapatan yang baik bagi produsen dan juga pengekspor, serta berkontribusi pada ekonomi lokal dan juga nasional. Gizinya pun tentunya, daging scallop ini mengandung sejumlah vitamin dan juga nutrisi yang begitu banyak dan juga penting. Jadi daging scallop ini mengandung berbagai unsur penting yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk menjaga kesehatan dan juga kinerja yang normal. Nah, berikut adalah beberapa unsur penting yang dapat ditemukan dari daging scallop. Untuk proteinnya sendiri, daging scallop ini mengandung protein yang sangat baik. Nah, yang penting untuk pertumbuhan dan juga perbaikan jaringan tubuh termasuk otot, kulit, dan juga rambut. protein jakebaus ini juga memiliki mineral, di mana ada selenium yang membantu dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Lalu ada fosfor, di mana mineral ini sangat penting untuk kesehatan tulang dan juga gigi, serta berperan dalam proses metabolisme energi dan juga fungsi-fungsi seluler. Lalu ada kalium, di mana kalium ini dapat menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, mengatur tekanan darah, dan juga mendukung fungsi otot dan juga syaraf. Dan yang terakhir yaitu ada magnesium. Magnesium ini sangat penting untuk fungsi otot dan juga syaraf, serta keseimbangan elektrolit yang ada dalam tubuh. Selanjutnya dari vitaminnya, di mana pekken jakebaus ini memiliki vitamin B12, di mana vitamin B12 ini penting untuk membantu pembentukan sel darah merah, fungsi sistem syaraf, dan juga metabolisme energi. Lalu ada vitamin B3, atau biasa dikenal dengan niacin. Vitamin B3 ini berperan dalam metabolisme energi dan juga memiliki efek positif pada kesehatan kulit, juga sistem pencernaan, dan sistem syaraf. Lalu ada vitamin B1, atau tiamin, yang penting dalam metabolisme karbohidrat, dan juga berperan dalam fungsi syaraf. Lalu vitamin B2, atau biasa yang disebut dengan riboflavin, yang berperan dalam produksi energi, pertumbuhan sel, dan juga kesehatan kulit dan juga mata. Lalu ada vitamin B6, atau polidoksin, yang mendukung metabolisme protein dan memiliki peran dalam fungsi otak dan juga sistem syaraf. Lalu ada vitamin E, walaupun vitamin E ini dalam jumlah kecil, namun dapat berperan sebagai antioksidan, dan juga dapat mendukung kesehatan sel-sel tubuh. Lalu ada kolesterol, di mana daging scallop mengandung kolesterol, yang merupakan komponen paling penting dalam membran sel dan sintesis hormon, yang tertentu dalam tubuh. Lalu juga ada kalori dan lemaknya, di mana daging scallop ini memiliki rendah kalori dan juga rendah lemak, jadi dapat digunakan untuk diet rendah lemak. Nah teman-teman, jadi daging scallop adalah sumber makanan laut yang bergizi, juga mengandung unsur-unsur yang penting, dan mendukung kesehatan manusia. Jadi kalian bisa memakannya, tetapi penting juga untuk mengonsumsinya sebagai bagian dari pola makan yang seimbang dan juga beragam. Sampai jumpa di video selanjutnya.